Ini dia 9 potret jadul Arya Saloka dan istri saat masih pacaran. Romantis banget! Hai Youtube Lover dimanapun anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Sosok Arya Saloka nampaknya menjadi idola baru ibu-ibu dan remaja penggemar sinetron Tanah Air. Berperan sebagai aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka berhasil memukau para penontonnya lewat skill actingnya dan parasnya yang tampan. Menikah dengan putri Anne dan sudah memiliki seorang anak, keluarga keduanya di dunia nyata pun terlihat begitu harmonis. Tak hanya saat ini saja. Keharmonisan dan keromantisan Arya Saloka dan putri Anne, ternyata sudah mereka tampakkan saat masih berpacaran dahulu. Penasaran kan seperti apa? Ini dia potret jadul Arya Saloka dan istri saat masih pacaran dulu. Yang pertama Arya Saloka dan sang istri putri Anne saat pertama kali ngedate. Duh, masih pada unyu-unyu ya. Yang kedua sama-sama memiliki senyum yang manis. Keduanya terlihat sangat serasi di foto ini. Yang ketiga, berselfie di dalam mobil. Arya Saloka dan putri Anne kompak mengenakan kacamata hitam. Yang keempat, sudah mesra sejak saat masih pacaran. Kebersamaan kedua tak jarang membuat banyak penggemar baper. Yang kelima, menghabiskan waktu berdua. Raut kebahagiaan di paras keduanya pun tampak tak bisa disembunyikan. Yang keenam, layaknya pasangan lain yang sedang dimabuk asmara. Minumnya satu gelas berdua. Romantis banget ya guys. Yang ketujuh, gak kalah romantis nih. Pandangan mata putri Anne nampaknya tak bisa lepas dari sosok Arya Saloka. Yang kedelapan, sama seperti Arya Saloka. Putri Anne juga sempat viral karena adegan perpisahannya dengan maspur di sinitron tukang ojek pengkolan. Dan yang terakhir, Arya Saloka sendiri menikah dengan putri Anne pada tanggal 6 Agustus 2017 dan kini sudah dikaruniai seorang putra. Itu dia putra jadul Arya Saloka dan istri putri Anne saat masih pacaran dulu. Terlihat mesra dan juga romantis. Kebersamaan keduanya pun membuat banyak penggemar baper. Sukses selalu Arya Saloka dan putri Anne. Selamat menikmati. Selamat menikmati.